Hamas menyoroti pernyataan Amerika Serikat soal serangan Israel ke Gaza Presiden AS Joe Biden menyebut serangan Israel ke Gaza tidak pandang bulu Hal itu ditambah dengan adanya laporan dari Departemen Luar Negeri AS soal jatuhnya 29.000 bom di Gaza Menurut anggota Biro Politik Hamas, Osama Hamdan, pengakuan itu menegaskan bahwa aksi Israel merupakan kejahatan perang Hamdan pun menyinggung pemerintah Amerika baru menyadari bahwa Israel menyeret AS ke dalam kesulitan Hal itu disampaikan Hamdan pada Kamis 14 Desember 2023 Yang telah terdakar sekomah menyebut oleh Tengah itu Menurut anggota Birod Birod, akhirnya ada karmah yang menyebut Ini mengupakan bahwa imparang harusnya ini, kita kira dengan bahwa pangah kanil Hamdan pun menyebut setiap korban jiwa di Gaza menjadi tanggung jawab AS dan Israel. Ia menekankan Hamas enggan mengembalikan Sandra dan berunding dengan Israel. Hal itu sampai agresi Israel benar-benar dihentikan. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memilih mengabaikan desakan internasional. Netanyahu tak peduli dengan menurunnya dukungan internasional terhadap aksi negaranya. Bahkan ia menegaskan sudah tak ada lagi yang bisa menghentikan keputusannya menyerang Hamas. Terima kasih telah menonton!